Sikumbang merah penghisap kembang jilid 53 asmaraman SKH Oping HOO Kepung Tangkap atau bunuh mereka kini Han Lo Jin mengeluarkan perintah bunuh Karena untuk menangkap hidup-hidup dua orang pemuda perkasa itu sungguh bukan merupakan pekerjaan mudah, bahkan amar cukar Dia sendiri sudah mengeluarkan senjata yang luar biasa dan yang selama ini belum pernah dia perlihatkan atau pergunakan Sebatang rantai baja yang besar dengan dua macam senjata di kedua ujung rantai yang panjangnya 2 meter itu Ujung pertama merupakan sebatang pisau yang tajam kedua sisinya dan runcing, sedangkan ujung kedua merupakan kaitan yang kokoh dan runcing Begitu dia memutar rantai baja itu terdengar suara mendengung seperti kumbang dan angin menyambar-nyambar, tanda bahwa senjata itu digerakkan oleh tenaga yang dasyat Namun, karena banyaknya teman atau anak buahnya yang mengepung dan mengeroyok, senjata seperti itu kurang leluasa digerakkan, ada bahaya mengenai teman sendiri Maka, dia pun hanya ikut mengepung dan belum ikut menyerang Yang maju menyerang hanyalah Ji San Bi dengan sepasang pedannya, Teng Cunsek, Teng Gun dan lima orang pembantu lain yang sudah lumayan kepandainya, dan puluhan orang mengepung dan mengeroyok Dan terjadilah pertempuran yang hebat di mana Hei Hei dan Han Xiong mengamuk bagaikan dua ekor naga sakti Han Lo Jin menoleh ke kanan kiri, mencari-cari dengan pandang matanya Dia mendongkol sekali karena Sim Ki Leong, pembantu utama yang paling liai, yang diharapkan akan mampu menandingi lawan, belum juga nampak Dimanakah adanya Sim Ki Leong? Telah terjadi sesuatu yang aneh atas diri Sim Ki Leong Semenjak dia melihat Mayang, gadis peranakan Tibet yang menjadi tawanan, hati Sim Ki Leong tergoncang hebat Dia jatuh cinta seperti yang belum pernah dialaminya Bukan sekedar bangkit gairahnya Sama sekali bukan Melainkan sungguh-sungguh dia jatuh hati Karena itu, ketika mereka semua mengeluarkan Tan Ho Seng atau Teng Gun dari dalam kamar tahanan di mana pemuda ini ikut terbius ketika mereka melumpuhkan belian Dan diperkenalkan dengan pembantu baru ini Mereka bertiga, yaitu Sim Ki Leong, Teng Cun Se dan Teng Gun, segera berkenalan Dari sikap dan percakapan mereka, ketiganya menyatakan cinta kepada tiga orang gadis yang menjadi tawanan Sim Ki Leong yang mengajukan usul kepada Cun Se dan Teng Gun agar mereka bertiga menghadap Beng Cu agar mereka dapat memiliki gadis masing-masing yang mereka pilih Kalau kita tidak mendahului menghadap Beng Cu dan menyatakan cinta kita kepada mereka, tentu kita akan kehilangan Aku yakin bahwa Beng Cu tidak akan melepaskan mereka bertiga Kita hanya akan menggigit jari saja kalau gadis yang kita cinta itu akhirnya akan menjadi milik Beng Cu semua demikian Dan dia membujuk Cun Se memang jatuh cinta kepada Kui Hang dan sejak dahulu sudah bangkit berahinyar melihat Kui Hang Juga Teng Gun sudah tergila-gila kepada siang keambilian yang menjadi semuanya Maka mendengar ucapan Sim Ki Leong itu, mereka segera menyetujui Tentu saja dua orang pemuda itu maklum sepenuhnya bagaimana wata ayah mereka Ang Hang Cu pasti tidak akan melepaskan tiga orang gadis cantik itu begitu saja Seperti seekor kumbang merah yang selalu kehasan tidak akan melewatkan tiga tangkai bunga yang demikian segar mengharum Demikianlah ketika mereka bertiga dibentak oleh Hon Lo Jin ketika mereka menyatakan cinta mereka kepada tiga orang gadis tawanan itu Dan mereka diperintahkan untuk memisah-misahkan tiga orang gadis itu Ketiganya tidak berani membantah dan mereka lalu memasuki lorong tempat tahanan dalam tanah Akan tetapi, biarpun ketiganya memperlihatkan sikap yang sama-sama gembira walaupun permohonan mereka ditolak Namun isi hati mereka berbeda, jauh berbeda seperti bumi langit Kalau Teng Gun dan Teng Cun Sa merasa bergembira karena mereka akan mendapatkan kesempatan berdua saja dengan gadis yang mereka cinta Dan mereka sudah mengambil keputusan untuk mendahului ayah mereka Untuk lebih dulu memperkosa gadis yang mereka cinta itu selagi mereka terbius Sebaliknya Sim Kililong merasa gembira karena dia mendapat kesempatan untuk menolong Mayang Ya, terjadi perubahan besar dalam diri atau batin Sim Kililong yang pernah menjadi murid pendekar sadis dan istrinya di Pulau Teratai Merah itu Dia sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Mayang, merasa kasihan dan ingin menolong gadis itu Bukan sekedar ingin memuaskan gairah nafsunya seperti Teng Cun Sa dan Teng Gun Dengan mudah mereka membuat tiga orang gadis itu roboh terbius dalam kamar tahanan Kemudian mereka membuka pintu kamar itu dan otomatis mereka memondong gadis yang menjadi pilihan hati masing-masing Para penjaga yang melihat tiga orang pembantu utama ini, tidak ada yang berani bertanya Bahkan mereka keluar dari tempat itu ketika Kililong memerintahkan mereka pergi Kemudian, tanpa mengeluarkan sepatah katapun, tiga orang itu berpencaran Menuju ke kamar tahanan yang lebih kecil sambil memondong gadis pilihan masing-masing Kalau Teng Gun dan Teng Cun Sa yang memondong Milian dan Kui Hang bermaksud membawa gadis mereka ke kamar Dan menggaulinya dengan paksa selagi mereka itu terbius Sebaliknya Kililong membawa Mayang ke kamar paling sudut Dia memang sudah mempersiapkan obat penawar bius Dia menutupkan pintu kamar itu, merebahkan Mayang di atas pembaringan Kemudian dia mempergunakan obat penawar bius yang diciumkan di depan hidung gadis itu Tak lama kemudian Mayang mengeluh lirih dengan menggerakkan pelupuk matanya Begitu gadis itu membuka matu dan melihat Sim Kililong yang duduk di dekat pembaringan Ia meloncat dan siap menyerang Tenanglah, Nona, dan jangan berisik, bisik Kililong Aku telah membawamu ke sini dan menyadarkanmu dari obat bius Aku ingin menyelamatkanmu, ingin mengajakmu lari dari tempat ini Mayang menghentikan gerakannya yang tadinya siap menerjang itu Dan ia memandang Kililong dengan alis berkerut dan sinar mata penuh kecurigaan Engkau, hendak menolong aku? Bukankah engkau seorang pembantu hohon pangcu yang paling lihai? Sim Kililong namamu, bukan? Tidak perlu kalian membujuk Sampai mati aku tidak akan mau menyerah SSTTT, Nona Mayang Aku bersungguh-sungguh Engkau harus cepat lari dari sini Aku akan mengawalmu dan aku yang akan menahan dan melindungimu kalau ada yang mengejarmu nanti Bersiaplah, hem nanti Dulu Mayang tetap merasa curiga Sim Kililong, kalau engkau tidak berbohong lalu apa artinya ini? Mengapa engkau mendadak mengkhianati pimpinanmu dan hendak menolong aku dengan sinar mata Tajam penuh selidik gadis itu mengamati wajah yang tampan itu masih penuh kecurigaan Nona, tidak perlu berpanjang cerita Waktu kita sedikit sekali Selagi pangcu berada di taman, kita dapat melarikan diri Mengapa aku menolongmu? Mengapa? Karena aku cinta padamu Nah, aku telah berterus terang, percaya atau tidak terserah kepadamu Aku tidak ingin melihat engkau celaka Mayang memandang bengong Bagaimana ia dapat percaya? Ada orang jatuh cinta secara tiba-tiba begitu saja kepadanya Dan harus diakuinya bahwa pemuda ini tampan dan gagah, berilmu tinggi Tapi kau, kau jahat Kau membantu Ang Hangcu yang jahat tiba-tiba ia berkata Aku tidak sedih kau tolong wajah pemuda itu nampak pucat dan pandang matanya sedih Dia merasa seperti ditampar Baru sekarang dia merasa sedih ada orang mengatakan bahwa dia jahat Ah, betapa inginnya untuk menjadi seorang pendekar, bukan penjahat Semua cita-cita untuk hidup senang kini tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan penyambutan cintanya terhadap gadis ini Apapun akan diakorbankan demi cintanya Pandang matu itu Ah, tidak dapat dia menahannya Ingin dah menangis, ingin dia minta ampun kepada Mayang Ingin dah melihat Mayang tidak menganggapnya sebagai orang jahat Nona, aku memang telah tersesat Akan tetapi setidaknya bantulah aku kembali ke jalan benar dengan membiarkan aku menolongmu Lihat senjatamu pecut sudah ku persiapkan Nah, terimalah senjatamu dan mari kuantar engkau pergi dari sini Cepat, sebelum terlambat Percayalah, aku melakukan ini karena aku cinta padamu Karena aku ingin kembali ke jalan benar Aku tidak mengharapkan balas jasa darimu Mayang menerima senjatanya dan ia pun mengangguk Mari, tunjukkan jalan keluarnya S.S.T.T. Kililong memberi isarat agar gadis itu tidak mengeluarkan suara Karena pada saat itu dia mendengar suara gaduh yang lapat-lapat memasuki tempat itu Melalui lorong bawah tanah Dan dia mendengar suara orang berlari-lari masuk Kemudian disusul teriakan seorang anggau tahohan pang Semua siap Ada musuh mengacau Pangcu memanggil semua anggau tahohan untuk menghadapi musuh Kemudian terdengar suara Teng Cun Se dan Teng Gun berlari keluar pula dari tempat itu Mari kita keluar, cepat kata Sim Kililong dan dia menangkap lengan kiri Mayang Lalu diajaknya berlari keluar Mayang tidak menolak Ia pun merasa tegang karena kini ia mendengar suara orang bertempur di luar sana Mungkin kakaknya sudah datang untuk menolongnya Tapi, bagaimana dengan Enci Kui Hang dan Enci Bilyan Tanyanya ragu Mereka masih terbius, tidak banyak waktu untuk menyadarkan mereka Aku khawatir terlambat Engkau lari lebih dulu Nanti akan kuusahakan menolong mereka pula Kata Kililong Dia melihat kesempatan baik Selagi ada kekacauan disitu Akan lebih mudah baginya untuk menyelundupkan Mayang keluar Asal tidak keperguk Han Lo Jin Orang lain tidak akan ada yang beran menghalangnya Keceka mereka akhirnya tiba di luar bangunan itu Mereka melihat dua orang pemuda dikeroyok oleh peluhan orang Kililong segera mengenal dua orang yang dikeroyok itu Teng He dan Pek Han Siong Dua orang yang merupakan lawan paling lihai yang pernah dihadapi Ah, itu Hei Koko dan Pek Taiyap Aku harus membantu kakaku Kata Mayang dan ia pun menerjang orang-orang yang mengepung Hei Hei dan Han Siong itu dari luar Sepak terjangnya mengiriskan Cambuknya meledak-ledak dan terdengar orang-orang berteriak kesakitan ketika cambuknya memperoleh korban Hei Koko, aku datang membantumu teriak Mayang dengan penuh semangat Mayang Hati-hati Hei Hei berseru khawatir sekali karena maklum betapa lihalnya pihak lawan Dia melihat betapa Ji San Bi dan beberapa orang tokoh Ho Hon Pang menyambut adiknya itu Dia khawatir akan tetapi juga tidak dapat membantu adiknya karena dia sendiri bersama Han Siong Sejak tadi sibuk menghadapi pengeroyokan banyak orang Kalau hanya menghadapi Ji San Bi seorang saja, satu lawan satu, kiranya Mayang tidak akan mudah dikalahkan Akan tetapi, Ji San Bi dibantu banyak orang sehingga Mayang repot juga menghadapi pengeroyokan itu Tar-tar-tar cambuknya herne ledak-ledak, merobohkan dua orang pengeroyok Akan tetapi pada lecutan ketiga, ujung cambuknya membelit gelolok seorang pengeroyok lain Sebelum ia sempat menarik kembali cambuknya, Ji San Bi menyerangnya dengan tusukan pedang dari kiri Mengarah lambungnya Mayang menggeser tubuh ke kanan dan pedang itu lewat di samping tubuhnya Akan tetapi pada saat itu, pedang kedua di tangan kiri Ji San Bi membabat ke arah kaki Mayang Teranggak pedang itu terpental dan hampir terlepas dari tangan Ji San Bi Ih, kau Ji San Bi berseru marah ketika melihat bahwa yang menangkis pedangnya tadi Yang menolong Mayang adalah Sim Kiliong Akan tetapi Kiliong tidak menjawab, bahkan segera menyerangnya dengan pedang yang sudah dicabutnya Dan dipergunakan untuk melindungi Mayang tadi Ji San Bi terkejut dan marah sekali, menangkis dengan pedang kanan Teranggak pedangnya terlepas dari pegangannya karena Kiliong memang telah mengerahkan tenaga sepenuhnya Dan di lain saat, sebuah tendangan telah membuat wanita itu terjengkang Ji San Bi bergulingan untuk menghindarkan diri dari serangan lanjutan Dan ia pun terkejut bukan main Di samping penasaran dan marah melihat Sim Kiliong yang pernah menjadi pemimpinnya itu kini membalik Tar-tar cambuk di tangan Mayang yang meledak-ledak dan menyambar-nyambar ke arah tubuh Ji San Bi yang bergulingan itu Ji San Bi memutar pedangnya untuk melindungi tubuh dan terus bergulingan ke arah anak buah Ho Hon Pang Karena banyak anggauta Ho Hon Pang yang membantunya membendung serangan Mayang Maka wanita itu dapat lolos dari cambuk Mayang Akan tetapi ia kehilangan sebatang pedang dan pahannya terasa nyeri oleh tendangan Sim Kiliong Mayang Hei Hei berseru girang melihat adiknya masih dalam keadaan selamat Akan tetapi dia terbelalak keheranan melihat Sim Kiliong kini dikeroyok oleh Ji San Bi dan beberapa anggauta Ho Hon Pang Pemuda itu membantunya, atau lebih tepat, membela dan membantu Mayang Hei Hei adalah seorang yang cukup cerdik untuk dapat menduga apa yang telah terjadi dengan pemuda gemblengan pulau teratai merah itu Tidak salah lagi, tentu Sim Kiliong jatuh cinta kepada Mayang dan dia membalik, menentang kejahatan demi cintanya kepada adiknya itu Akan tetapi, dia tidak sempat untuk bicara lagi karena dia dikepung dan dikeroyok banyak orang Pek Hon Siong juga melihat Mayang dan merasa girang walaupun hatinya masih khawatir sekali karena dia tidak melihat dua orang gadis lainnya, terutama sekali siang keanbilian Akan tetapi dia pun sibuk seperti Hei Hei menghadapi pengeroyokan para anggauta Ho Hon Pang Ternyata para anggauta Ho Hon Pang rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh sehingga pengeroyokan mereka yang demikian banyak itu membuat Hei Hei dan Hon Siong kewalahan juga Walaupun mereka kini dibantu oleh Mayang dan Sim Kiliong Di lain pihak, Han Lo Jin juga merasa penasaran bukan main, apalagi melihat Sim Kiliong yang membantu pihak lawan Sim Kiliong, manusia busuk pengkhianat hina bentaknya ketika melihat betapa pemuda itu melindungi dan membela Mayang Engkau berani melawan kami Hon Lo Jin, demi cintaku yang murni, aku siap untuk membela Mayang dengan nyawa kata Sim Kiliong sambil mengamuk di samping Mayang Mendengar ucapan itu, diam-diam Hei Hei tersenyum Cinta mampu merubah watak manusia, mampu menguasai manusia untuk melakukan apa saja, baik maupun tidak menurut penilaian orang lain Diam-diam Hon Lo Jin kagum bukan main kepada Hei Hei dan Pet Hon Siong karena kedua orang ini sekar ditundukan Dan dia pun tahu betapa lihainya Sim Kiliong Maka, biarpun dia mengeroyok empat orang muda itu dengan banyak orang Namun agaknya banyak anak buahnya yang terluka atau tewas sebelum dia memperoleh kemenangan Di lain pihak, Hei Hei dan Hon Siong yang belum berhasil mebebaskan Bilian dan Kui Hong, juga merasa bingung Mereka tidak dapat mempergunakan ilmu sihir mereka karena selain Hon Lo Jin atau Wang Hang Chu memiliki kekuatan batin yang cukup tangguh untuk melawan kekuatan sihir mereka Juga terlalu banyak orang yang mengeroyok sehingga sukar untuk dapat menguasai mereka dengan kekuatan sihir Terpaksa mereka berdua mengamuk, mengandalkan pedang pusaka di tangan mereka Pergunakan asap pembius tiba-tiba terdengar perintah Hon Lo Jin kepada para anak buahnya yang masih banyak menganggur dan hanya mengepung tempat itu karena jumlah mereka terlalu banyak untuk dapat maju semua Mendengar perintah ini, Hei Hei dan Hon Siong menjadi bingung juga Dan sebelum mereka dapat melakukan sesuatu, terdengar ledakan-ledakan dan nampak asap putih mengepul memenuhi tempat itu Para anggauta Ho Hon Pang sudah mengeluarkan sapu tangan dan menutupi mulut dan hidung dengan sapu tangan yang mengandung obat penawar racun pembius itu Awas, tahan nafas dan menyingkir teriak Sim Kililong memperingatkan Hei Hei dan Hon Siong Nona Mayang, kau pakai sapu tangan ini dia meloncat ke dekat Mayang dan menyerahkan sehelai sapu tangan biru Mayang menerima sapu tangan itu dan mengikatkan depan mulut dan hidungnya Ada bau harum aneh yang melindunginya dari asap pembius dan Mayang masih dapat memutar cambuknya untuk melindungi diri dari pengeroyokan, juga untuk membalas Hei Hei dan Hon Siong menahan nafas dan melompat ke tempat yang tidak dipenuhi asap Sim Kililong bergulingan dan pedangnya menyambar-nyambar dari bawah, merobohkah tiga orang pengeroyok yang terbabat kaki mereka Pengkhianat terdengar bentakan nyaring Ketika itu, Kililong sedang memutar pedang menangkis hujan senjata para anggauta Ho Hon Pang dan Ji San Bi, maka ketika kaitan itu menyambar dengan dasyatnya, dia kurang cepat dan tahu-tahu pundak kirinya telah terkena kaitan yang berada di ujung rantai yang dimainkan oleh Hon Lo Jin Aduh Kililong berteriak karena merasa betapa pundaknya nyeribukan main Melihat ini, Mayang cepat menyerang Hon Lo Jin dengan cambuk ya Tarakan tetapi, tangan kiri Hon Lo Jin menangkap ujung cambuk dan menarik dengan tenaga yang amat kuat, Mayang terhuyung ke depan Lepaskan tiba-tiba Hi Hi menerjang dari samping dengan tusukan pedang ke arah lengan kiri yang menangkap ujung cambuk Hon Lo Jin terkejut sekali, tidak mengira bahwa Hi Hi berani masuk lagi ke dalam medan pertempuran yang penuh asap pembius Terpaksa dia melepaskan ujung cambuk Mayang, dan kesempatan itu dipergunakan oleh Kililong untuk mencabut keluar kaitan dari pundak kirinya Dia bergulingan sampai jauh dan meloncat berdiri, pundak kirinya berdarah Pek Hon Song sendiri pun terpaksa berloncatan ke tempat yang bebas asap dan keadaan empat orang muda itu kini terancam dan mereka terdesak hebat Pada saat yang amat berbahaya bagi mereka itu, terdengar suara hiruk pikuk dan munculah puluhan orang prajurit Melihat ini, tentu saja orang-orang Ho Hon Pang menjadi terkejut dan ketakutan Bagaimanapun juga, kalau melawan prajurit pemerintah yang tentu jumlahnya ratusan, bahkan ribuan orang, mereka merasa gentar Dan yang memimpin pasukan itu adalah seorang panglima tinggi bersama Menteri Chang Kul Cheng sendiri Bagaimana Menteri Chang dapat muncul pada saat yang amat tepat itu? Ketika Chia Kui Hang meninggalkan Istana Menteri Chang Kul Cheng, gadis itu yang terikat janji dengan Hon Lo Jin dan tidak berani membuka rahasia Hanya menganjurkan agar pembesar yang bijaksana itu melakukan penyelidikan dan bertanya kepada Hang Hou, Permaisuri, lagi tentang rahasia laki-laki yang pernah mengacau di bagian Putri Istana Katsar Setelah gadis itu pergi, Menteri Chang termenung dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjumpai Seng Permaisuri Dengan bijaksana dan halus dia membujuk Permaisuri untuk bercerita demi keselamatan negara dan demi kehormatan Istana Kaisar Akhirnya, berceritalah Permaisuri tentang petualangan bekas perwira Tang Bun An dan betapa ia sendiri tidak berdaya karena diancam oleh perwira itu setelah perhiasannya dicuri Mendengar ini, Menteri Chang terkejut dan marah bukan main Memang dahulunya dia sudah menaruh curiga kepada perwira itu, akan tetapi karena tidak ada bukti, dia pun tidak mampu berbuat sesuatu Kini, setelah mendengar keterangan Hang Hou sendiri, tentu saja dia tidak ragu-ragu lagi Seorang yang sudah berani membuat kekacauan di istana, berbuat cabul, berani memaksa Hang Hou untuk menyimpan rahasia, adalah orang yang jahat dan berbahaya sekali Biarpun kini memimpin perkumpulan yang dinamakan Ho Hong Pang dan yang kelihatannya membantu pemerintah dan mengamankan keadaan Namun kalau orang seperti itu dibiarkan bebas menyusun kekuatan, kelak tentu akan berbahaya sekali bagi keselamatan negara Karena itu, dia lalu menghubungkan Pang lima pasukan keamanan, mengerahkan pasukan dan dia pun ikut memimpin pasukan itu menyerbu Ho Han Pang Tentu saja Han Lo Jin terkejut bukan main ketika melihat pasukan yang besar jumlahnya datang menyerbu Tahulah dia bahwa permainannya telah tamat, harapannya telah hancur dan semua usahanya selama ini sia-sia belaka Kini bahkan keselamatan dirinya terancam Tiba-tiba dia lalu melemparkan sebuah benda ke atas tanah Benda itu meledak dan tempat itu penuh asap hitam Karena khawatir kalau-kalau asap itu beracun pula Hei Hei lalu melompat ke belakang sambil berseru kepada Han Seong dan Mai yang agar menjauhkan diri dari asap Asap ini hanya menggelapkan, tidak beracun Halangi mereka melarikan diri terdengar Sim Kiliong berseru Akan tetapi, Hei Hei, Han Seong dan Mai yang sudah berlomcatan ke belakang Ketika asap menipis, pasukan pemerintah menyerbu lagi dan terjadi pertempuran yang berat sebelah Kalau tadi Hei Hei dan Han Seong yang kemudian dibantu Mai yang dan Sim Kiliong menghadapi pengeroyokan puluhan orang banyaknya Kini puluhan orang Ho Hon Pang harus menghadapi serbuan ratusan orang prajurit Sim Kiliong sendiri yang tidak takut menghadapi asap itu Tidak pernah melepaskan Ji San Bi dan biarpun wanita itu berusaha untuk melarikan diri Namun ia selalu dihadang oleh Kiliong Ia menjadi marah dan nekat, lalu menggunakan pedangnya yang tinggal sebuah itu untuk menyerang Sim Kiliong Kiliong menangkis dan Mai yang melihat Kiliong tidak lari dari asap Segera melompat maju lagi membantu pemuda itu mengeroyok Ji San Bi Menghadapi Sim Kiliong sendiri saja Ji San Bi sudah kewalahan Apalagi ada Mai yang di situ yang memutar cambuknya dengan dasyat Tar-tar-tar cambuk itu meledak-ledak di atas kepala Ji San Bi Wanita ini menggerakkan pedangnya untuk melindungi kepala dan menangkis cambuk itu Akan tetapi saat itu, Sim Kiliong sudah menyerangnya dengan pedang yang menusuk dada Terkejutlah Ji San Bi Ia membuang diri ke samping untuk mengelak Akan tetapi kaki Sim Kiliong sudah menyambar dan mengenai lambungnya Ia mengeluh dan terpelanting Pada saat itu, ujung cambuk di tangan Mai yang menyambar dan mematuk ubu-ubun kepalanya Ji San Bi terkulai dan tewas seketika karena ubun-ubun kepalanya pecah oleh patukan ujung cambuk Sementara itu, Pak Han Siong dan Hei Hei sibuk mengamuk sambil mencari-cari Han Lo Jin, Te Ang Bun dan Teng Cun Se Namun, tiga orang itu telah menghilang di balik asap tebal tadi Ketika Mi lihat betapa Mai yang dan Kiliong telah berhasil merobohkan Ji San Bi Hei Hei meloncat ke dekat Kiliong Kemana larinya mereka Sim Kiliong maklum siapa yang dimaksudkan Hei Hei Ada jalan rahasia menuju ke lorong bawah tanah Mari Kiliong mendahului mereka memasuki sebuah ruangan yang nampaknya seperti ruangan semah yang dimana terdapat sebuah meja semah yang besar Lengkap dengan lilin bernyala dan hiu yang masih berasap Di samping meja terdapat sebuah singa batu yang indah hukirannya Kiliong menangkap singa batu ini dan mengerahkan tenaga, lalu memutar singa itu Terdengar suara keras dan meja semah yang itu pun bergeser, membalik dan nampaklah sebuah lubang di mana terdapat tangga menurun Lorong ini menuju ke tempat tahanan bawah tanah Mari Kutunjukkan dia pun mendahului masuk, diikuti Mayang, kemudian Hei Hei dan Hon Siong Benar saja, lorong itu membawa mereka ke tempat tahanan bawah tanah Masih ada beberapa orang anak buah Ho Hon Pang di situ Mereka ini roboh oleh amukan Sim Kiliong dan Mayang Akan tetapi, semua kamar tahanan telah kosong Tia Kui Hang dan Siang Kean Bilyan telah lenyap dari tempat tahanan itu Ah, tentu mereka telah dilarikan oleh Ang Hong Chu dan dua orang pembantunya itu kata Hei Hei Dua orang pembantu itu adalah Teng Gun dan Teng Cun Sok Dua orang putra Han Lo Jin Kata Sim Kiliong Ak A Hei Hei memandang kepada Tiliong dengan sinar penuh selidik Sim Kiliong, kalau benar engkau telah menyadari diri dan insaf Hendak merubah jalan hidupmu Katakan, kemana mereka itu pergi Sim Kiliong memandang kepada Mayang dan menarik napas panjang Sungguh dia merasa malu sekali kepada Mayang dan merasa menyesal mengapa dia mempunyai latar belakang yang hitam Sukar mengharapkan balasan cinta kasih dari Mayang Akan tetapi, cinta kasihnya terhadap gadis itu telah mengubah pandangan hidupnya Menyadarkannya bahwa dunia hitam, jalan sesat bukanlah jalan yang baik dan tidak menuju kebahagian Aku tidak dapat memastikan kemana mereka pergi Akan tetapi, ada jalan keluar rahasia dari lorong ini Menuju ke belakang perumahan Ho Hong Pang menembus gunung Ini pun belum pernah kulalui sendiri, hanya menurut keterangan Hong Lo Jin Mari kembali Sim Kiliong menjadi petunjuk jalan dan di sudut ruangan tahanan paling belakang Dia menggerakkan batu-batu tertentu yang menyembunyikan alat rahasia di dinding Terdengar suara berderit dan dinding itu pun bergerak Dan muncullah sebuah pintu kecil Mayang, Kiliong, kalian kembali ke depan Biar aku dan Hong Song saja yang melakukan pengejaran Dan katakan kepada Menteri Chang bahwa kami melakukan pengejaran terhadap Hong Lo Jin Kami akan berusaha menangkapnya setelah berkata demikian Hei hei dan Hong Song memasuki pintu rahasia itu Mi lakukan pengejaran Mayang ragu-ragu, akan tetapi Kiliong menyentuh lengannya Kakakmu benar Terlalu berbahaya bagimu untuk ikut mengejar Dan mungkin di luar sana masih membutuhkan bantuan kita Marilah, taati pesan kakakmu Keduanya lalu keluar dari lorong bawah tanah Di luar masih terjadi pertempuran dan mereka pun segera terjun ke dalam pertempuran Membantu pasukan pemerintah Para anak buah hohon pang mi lawan mati-matian Namun pertempuran itu berat sebelah dan tak lama kemudian Seluruh anak buah hohon pang telah dapat digulung Ada yang tewas, terluka atau tertangkap Menteri Chang Bu Cheng yang menerima laporan dari perwira pasukan bahwa Mayang dan Sim Kiliong tadi membantu pasukan membasmi gerombolan hohon pang Menerima mereka dengan ramah Apalagi ketika mendengar bahwa Mayang adalah adik Hei hei dan Sim Kiliong masih saudara seperguruan dengan Chia Kui Hong Pembesar itu menjadi kagum Dia lalu bertanya bagaimana keadaan Chia Kui Hong dan Hei hei Tai Jin, tadinya saya sendiri, Enci Kui Hong dan Enci Siang keambilian ditawan oleh ketua hohon pang Sekarang, kedua orang Enci itu agaknya dilarikan oleh ketua hohon pang dan para pembantunya akan tetapi Kekaku Hei hei dan Tai Hiapet Han Siang sedang melakukan pengejaran Bahkan kini saya dan Sim Kiliong ini hendak melakukan pengejaran pula untuk membantu mereka Baik sekali, kami harapkan agar mereka yang menjadi pengacau di kota raja itu dapat ditangkap Mayang dan Kiliong lalu cepat pergi melakukan pengejaran terhadap Han Lo Jelem Mengikuti jejak Hei hei dan Han Siang melalui terowongan rahasia yang merupakan jalan keluar pintu belakang Han Lo Jin atau Wang Hang Chu Teng Bun An memang telah berhasil melarikan diri ketika dia meledakan alat peledak yang menimbulkan asap tebal Dibantu oleh kedua orang putranya, Teng Cun Sa dan Teng Gun Mereka bertiga memasuki lorong bawah tanah dan kedua orang pemuda itu disuruh memanggul Tia Kui Hang dan Siang Kuan Bilian yang masih pingsan terbius Dengan sendirinya dua orang pemuda itu memondong gadis pilihan masing-masing Tung Sa memondong Kui Hang dan Teng Gun memondong Bilian Mereka melarikan diri ini lalui lorong rahasia dan berhasil keluar dari belakang Kemudian Han Lo Jin memimpin mereka melarikan diri ke sebuah bukit Mereka tiba di puncak bukit di mana terdapat sebuah gubuk atau pondok yang memang dipersiapkan oleh Han Lo Jin di tempat itu Terdapat dua buah kamar di pondok itu dan dua orang gadis yang masih pingsan itu lalu direbahkan di atas depan kayu Kemudian, Ang Hang Chu Teng Bun An atau Han Lo Jin menyuruh dua orang putranya keluar dan diajak bicara di luar pondok Hem, semua usaha kita telah gagal Entah siapa yang membocorkan rahasiaku sehingga pasukan pemerintah menyerbu Ho Hong Pang telah hancur Akan tetapi masih untung kita bertiga dapat menyelamatkan diri ke sini Tapi ayah, kata Teng Cun Sok Kini menyebut tayah dan agaknya hal ini tidak ditolak oleh Ang Hang Chu Kenapa kita berhenti di sini? Tempat ini tidak terlalu jauh dari markas Ho Han Pang Bagaimana kalau mereka mengejar ke sini benar sekali? Kata pula Teng Gun Sebaiknya kalau kita berlari terus sehingga mereka kehilangan jejak kita Si kumbang merah tersenyum Jangan kalian khawatir Takkan ada seorang pun yang mengejar ke sini Hanya mereka yang tahu akan jalan rahasia itulah yang dapat ke sini Sedangkan dari jalan lain Puncak bukit ini hampir tidak mungkin didatangi karena dikurung oleh jurang-jurang yang amat dalam Takkan ada yang menduga bahwa kita berada di sini Kalau mereka itu datang dari jurusan lain Jalan menuju ke bukit ini hanyalah melalui terowongan rahasia itu Hal ini sudah ku selidiki lebih dulu Mendengar ini, dua orang pemuda itu merasa lega Tapi Sim Kiliong si Jahanam itu Bagaimana kalau dia menjadi petunjuk jalan? Tanya pula Cun Sok Mendongkol ketika teringat akan sikap Sim Kiliong yang berbalik memusuhi ayahnya Si kumbang merah mengepal tinju Dia pun marah teringat akan peristiwa itu Si penghianat keparat katanya lirih Kelak pasti akan ku hancurkan kepala penghianat itu Akan tetapi dia sendiri pun tidak pernah memasuki lorong terowongan rahasia itu Tidak ada yang tahu kecuali aku sendiri Kita aman di sini Kalau begitu Sekarang tiba saatnya ayah membuktikan bahwa ayah adalah seorang yang dapat menghargai jasa kami Dan juga seorang ayah yang baik Kami berdua mohon agar ayah suka mengijankan kami memperisteri dua orang gadis yang kami cintai itu Ayah Aku ingin memperisteri Cia Kui Hong Dan adik T. Ang Dun ini ingin memperisteri Siang Kuan Bilian Benar sekali apa yang dikatakan oleh Koko Cun Sok Ayah Sudah sejak dulu aku mencinta Sumui Siang Kuan Bilian Dan sekaranglah saatnya ayah memperkenankan aku memperisteri Sumui Kuharap ayah tidak berkeberatan Sehingga tidak sia-sia sejak dahulu aku merindukan ayah Kemudian bahkan membantu ayah dengan setia Sepasang matu itu mencorong seperti berapi Akan tetapi hanya sebentar saja Kemudian Ang Hang Chu tertawa bergelak sambil mengelus jenggotnya yang rapi Hahaha Ini namanya tidak punya anak susah Punya anak juga susah Dengan adanya kalian sebagai anak-anakku Kalian rewel dan membuat pusing saja Sebelum ada orang yang mengaku anakku Setiap ada gadis terjatuh ke dalam tanganku Ku miliki sendiri tanpa ada yang mengganggu Sekarang aku menawan dua orang gadis pilihan Dan kalian ribut hendak merenggut mereka dari tanganku Kalau ku turuti permintaan kalian Habis untuk aku sendiri Beri apa dua orang muda itu saling pandang dengan alis berkerut Akan tetapi tidak berani membantah Sekarang begini saja Karena disini hanya ada dua orang gadis Maka biar yang seorang ku berikan kepada kalian Yang lain untuk ku Nah, kalian boleh bertanding mengadu ke pandayan Siapa yang menang Boleh memilih seorang di antara dua orang gadis itu Yang kalah tidak usah banyak ruwe lagi Dan gadis kedua untuk aku Nah, mulailah kembali dua orang muda itu saling pandang dengan alis berkerut Akan tetapi kini sinar mati mereka saling bertentangan Tengcun selalu tersenyum menghadapi adik tirinya Gun T, adik Gun, engkau adalah adikku Maka sepatutnya kalau engkau mengalah sekali ini Biar aku dulu yang menikah Kelak aku akan membantumu mencarikan seorang istri Tidak bisa begitu Tuh aku bantah tenggun dengan alis berkerut Aku mencinta semua siang keandilian Maka aku akan mempertahankannya dengan taruhan nyawa Engkau sajalah yang mengalah terhadap adikmu ini Tuh aku Dan aku takkan pernah melupakan budimu ini Sampai jumpa